Sedangkan calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan angkat bicara soal tertangkapnya pelaku ancaman penembakan terhadap dirinya. Anies mengingatkan bahwa kebebasan berbicara jangan sampai mengganggu keselamatan pihak lain. Saya apresiasi sekali Pak Kapolri, Pak Listio Sikit yang bertindak cepat, tuntas dengan seluruh aparat yang di bawahnya. Dan kita semua menginginkan ada kebebasan berbicara. Dan kebebasan berbicara itu dilindungi dengan cara tidak boleh ada ancaman atas keselamatan. Karena yang mengganggu kebebasan berbicara salah satunya justru adalah ketika ada ancaman, kekerasan, ancaman seperti yang kemarin diungkapkan. Jadi sikap dan langkah Kapolri ini kami sangat apresiasi. Dan berharap kalau anaknya masih muda dibina supaya peristiwa seperti ini tidak berkelanjutan. Senada dengan Anies Rashid Baswedan, cowok pres nomor urut 1 Mohamim Iskandar atau Gus Imin mengapresiasi kinerja pihak kepolisiannya dengan sigap dan cepat menangkap atau menangkap orang yang mengancam Anies Rashid Baswedan. Namun Gus Imin juga mengingatkan agar Polri tetap menjaga netralitas pada pemilu 2024. Apresiasi kepada Polri untuk benar-benar menjaga keamanan dan menguatkan kelancaran dan kesuksesan pemilu. Dan lebih dari itu saya berharap Polri betul-betul independen, tidak memihak. Sekali Polri memihak bisa tiga generasi Polri yang akan datang mengalami gangguan dalam pelaksanaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.